Ana mau bertanya terkait pelajaran yang lalu ya, jadi Ana berakat istisna dengan produsen ya, dalam kurun waktu yang ditetapkan, kemudian nanti setelah barangnya, setelah Ana berakat istisna, kemudian Ana akan memasarkan dalam bentuk PO ke orang-orang ya. Nah, setelah produknya itu siap, pertanyaannya adalah apakah Ana harus mengkonfirmasi lagi kepada orang-orang itu jadi-jadi membeli atau tidak gitu loh. Bapak, apakah jadi wakil dari produsen? Nah, Ana jadi wakil. Jadi Ana sudah berakat dengan produsen itu dan sudah menjadi wakil. Jadi diberikan izin untuk memasarkan. Nah, pertanyaannya satu itu. Yang kedua, ketika diantara pembeli itu ada juga diantara mereka yang mau untuk menjualkan kembali, ya jadi mereka juga mau menawarkan barang yang sama itu, Nah, itu sebenarnya Ana dengan yang mau menawarkan lagi itu, akatnya itu bentuknya bagaimana ya, Ustaz ya? Artinya, misalnya dia itu mau menawarkan barang yang sama, tapi mungkin nanti mengambilnya dari Ana gitu loh ya. Nah, itu antara Ana dengan dia, bagaimana bentuk akatnya gitu, Ustaz? Baik. Itu aja, Ustaz. Juga begitu. Juga kalau heran, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalamurahmatullahi wabarakatuh. Coba kita bantu dengan tulisannya. Taya. Kita akan melihat kondisi yang tadi Bapak sampaikan. Di situ ada akat bertingkat. Sehingga di sini ada beberapa pihak yang terlibat. Pertama adalah pihak produsen. Siapapun yang berhubungan dengan produsen, dia bisa melakukan akat istisna. Sehingga misalnya A, ada B, ada C, ini semuanya adalah calon konsumen. Ketika dia melakukan akat dengan produsen, siapapun dia, dia bisa melakukan akat istisna. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan, akat istisna sudah boleh dilakukan meskipun objek belum diproduksi. Akat istisna sudah boleh dilakukan meskipun objek belum diproduksi. Nah, terlepas dari keberadaan A, B, dan C. Apakah nanti mau dijual kembali? Ataukah dimiliki pribadi? Artinya terlepas dari status, ini nanti beli untuk kepentingan pribadinya? Ataukah beli untuk trader? Ini mau saya jual kembali, saya mau menjadi trader untuk barang produsen. Semuanya bisa melakukan akat istisna. Nah, jika ada salah satu di antara A, B, C ini yang menjadi wakil, misalnya A jadi wakil. B untuk kepentingan pribadi. C untuk dijadikan sebagai trader. Maka, mana yang melakukan akat istisna? Jawabannya yang melakukan akat istisna adalah B dan C. Selanjutnya, yang melakukan akat istisna di sini tinggal B dan C. Sementara untuk A dengan P, dengan produsen, bukan lagi melakukan akat istisna, karena dia tidak melakukan akat jual-beli. Tapi yang dia lakukan adalah wakalah. Nah, ketika sudah menjadi wakil, berarti dia tidak menjual, tidak melakukan akat jual-beli dengan produsen, namun dia menjadi wakilnya produsen untuk menjualkan barangnya produsen. Dan itu berbeda ya. Karena itu, tidak kita sebut bahwa Anda melakukan akat istisna dengan produsen jika Anda sudah menjadi wakil bagi produsen. Karena kalau sudah jadi wakil, maka wakil dengan orang yang mewakilkan, ini dianggap satu badan. Ini dianggap satu badan. Karena satu badan, maka akatnya wakil itu mengikuti akatnya orang yang mewakilkan. Dia kan yang lebih dominan. Maksudnya gimana, Pak? Tergantung status orang yang mewakilkan. Kalau dia seorang produsen, bisa berakat istisna. Kalau dia penjual jasa, bisa akat ijaroh. Dan seterusnya. Sudah? Sehingga posisi A sebagai wakil, maka posisi A yang dia sebagai wakil, di sini adalah produsen. Tapi bayangan ya. Saya kasih produsen dengan tanda aksen. Atau P aksen. Dia sebagai wakil dari produsen. Berarti dia sudah bisa melakukan akat istisna. Nah, karena itu ketika Anda sebagai wakil dari produsen berakat dengan A. Berakat dengan A, Anda bisa melakukan akat istisna. Ini bisa istisna. Kenapa bisa? Karena Anda sama dengan produsen, disebabkan status Anda adalah wakil dari produsen. Namun, kalau A mau berakat dengan B, dia mau jualan lagi dengan B. Maka ini tidak bisa melakukan akat istisna. Yang kedua ini tidak bisa akat istisna. Kenapa tidak bisa? Karena di posisi A sebagai orang berikutnya, dia bukan wakil dari produsen. Bukan pula wakil dari Anda. Dan Anda juga tidak berhak untuk mewakilkan. Karena itu bukan produk Anda. Dan Anda tidak yang memproduksi. Terus, si A ini posisinya apa? Dia sebagai trader biasa. Sebagaimana B sebagai orang yang beli untuk pribadi atau C sebagai trader. Sehingga ini ya trader biasa. Jangan A lagi ya. Apa misalnya? X. Ini X. Lalu, si X mau menjual kepada si Z. Maka X sebagai trader, dia nanti tidak boleh melakukan akat istisna dengan Z. Tapi yang boleh dilakukan adalah akat jual-beli biasa. Ini jual-beli biasa. Yang di situ ada syaratnya. Apa syaratnya? X baru boleh menjual jika barang yang dia tawarkan kepada Z sudah diterima oleh X. Sehingga X boleh menawarkan Z, saya nanti mau jualan ini. Kamu berminat enggak? Oh iya, berminat. Nanti kira-kira saya akan beli 10. Tapi tidak boleh ada akat. Sifatnya hanya menawarkan. Kemudian X pesan kepada Anda dengan akat istisna. Nah, selama pemesanan barang itu belum selesai dan X belum menerima barang, maka X tidak boleh menjual kepada siapapun. Meskipun dia sudah melakukan akat istisna dengan Anda, yang Anda ini merupakan wakil dari produsen. Wallahualam. Insya Allah bisa dirangin ya. Baik. Kita bacakan pertanyaan melalui WA. Selamat menikmati.